Lesti Kejora bergegas datang ke Polres, Jakarta Selatan saat Rizky Bilar dinyatakan resmi menjadi tahanan pada Kamis 13 Oktober. Kedatangannya untuk mencabut laporan atas nama Rizky Bilar. Surya Simbolon kuasa hukum Rizky Bilar pun membenarkan pernyataan tersebut. Surya juga melanjutkan pertemuan dengan Lesti dan Bilar diwarnai haru dan air mata. Setelah berdamai, Lesti pun langsung memeluk Rizky Bilar. Status Rizky Bilar diketahui ditingkatkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres, Jakarta Selatan pada 12 Oktober yang lalu. Kemudian sejak Kamis 13 Oktober, ia pun resmi ditahan. Namun tak lama berselang ditahan, Lesti muncul di Polres, Jakarta Selatan. Dia mengajak Bilar bertemu penyidik dan menyampaikan niatnya untuk berdamai dan mencabut laporannya. Terima kasih telah menonton!